Hai guys, kembali lagi bersama aku Dan hari ini aku bakal dekor Tokaboka Dengan tema The Amazing Digital Circus Iya, disini udah aku ganti-ganti Wallpaper dan juga lantainya ya Ada yang buat Pomni, Jax, Ragata Terus ini paling spesial buat Kaufmo ya Dan ini Gengel ya guys Aku gak bisa dekor semuanya Karena karakternya banyak ya Dan ruangannya gak cukup Yaudah langsung aja kita mulai dekor Aku bakal dekor dari kamar Pomni dulu ya guys Omong-omong aku yakin kalian pasti bertanya-tanya Kavani kenapa kau pake baju begini? Kau pake baju cosplay? Iya guys, jadi aku habis foto-foto Dan yaudah sekalian aja Aku rekaman pake baju begini Kalau udah pake tuh rasanya males buat Males buat ngelepas guys Jadi tolong di maklumi ya Aku tau bajuku yang kali ini tidak ada hubungannya Dengan The Amazing Digital Circus sih guys Kalau mau baju aku itu mirip sama Pomni Aku itu pake baju merah biru gitu Tapi sayangnya aku tidak punya baju warna merah Kalian tau di lemari aku isinya apa? Isinya adalah baju-baju berwarna pink guys ya Pink Pink atau ungu atau putih Udah gitu doang guys Merah tuh gak ada Karena Pomni itu bajunya adalah merah biru Dekornya tentu saja harus ini ya guys Serba merah biru ya Aku suka banget sih guys Sama karakter Pomni itu ya Imut Mengemaskan Pokoknya kayak sirkus banget gitu ya Dan jangan lupa taneman Tentu saja Dua benda ini adalah Benda favorit aku di Tokaboka Mungkin kita tambahin ini deh ya guys Karpet Nah supaya gak terlalu ini ya Gak terlalu kosong Ngomong-ngomong guys Aku mau cerita dikit deh Aku itu suka sama lagu endingnya Yang The Amazing Digital Circus itu loh Kalian tau gak sih Yang instrumental lu ya Ya yang kayak begitu-begitu Itu bagus banget gak sih guys Enggak tau kenapa Tapi aku merasa aku random sekali hari ini teman-teman ya Ya tolong dimaklumi ya Kalau komentarku hari ini agak-agak guys Ya aku tuh bawaannya kayak pingin Pingin apa ya guys Pingin menyanyi begitu mungkin Ya kalian mungkin gak tau Tapi salah satu hobiku Selain menggambar dan bermain game adalah Menyanyi teman-teman Ya sekarang kalian tau Oh 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 Di sebelah sini Kalau dikasih karpet merah-merah Cocok nih guys Nah Biru dan merah Mantap Aku suka sekali sih guys Ini tuh kayak sirkus banget gak sih Bentar nyalain dulu ya Gelap bener Nice Ada difum di sebelah sini juga Cocok guys Dan karena pomni itu Sebelumnya adalah manusia biasa Gamer ya guys Yang tersedot Jadi kita harus masukin Ini dong ya Sesuatu yang berhubungan dengan game-game ya Komputer misalnya Oh ini guys Ini lucu nih Nice Terus hp ya Hp-nya pomni guys Terus apalagi ya Aku mau masukin ini sih guys Tapi warnanya bukan warna biru Atau itu Nanti kalian ngomel Gak usah deh ya Ini aja deh Tablet Oke Kurang gak guys Kayaknya masih kurang ya Oke lah Kita masukkan Rak-rak Nih Supaya makin rame Karena guys Kalau dekor itu Semakin rame Semakin estetik Tapi temboknya ini Aduh Masih polos sekali Apakah kita kasih lampu lagi Masih bagus sih guys Ya boleh lah ya Kita kasih lampu lagi Oke udah selesai Ini adalah kamar pertama Kamarnya pomni yang serba Berwarna biru Dan juga merah Apa kalian suka Kalau aku sih Suka Kita geser Warna ungu Dan juga kuning Wah kalian udah tau lah ya Ini tuh adalah tempatnya Jax Teman-teman Si kelinci ungu Yang menyebalkan Hmm Atau bisa dibilang Usil sih ya Usil guys Kalian pasti punya temannya Usil-usil Kayak Jax begini deh ya Oke Ini ranjangnya Aku taruh di atas Dan kita butuh tangga ya Gak mungkin Jax itu bisa Lompat-lompat ke atas Eh mungkin bisa ya guys Karena dia sangat-sangat tinggi Tapi jangan lah Nah kita kasih begini guys Terus aku mau kasih Ah ini Buat bawahnya Siapa tau dia itu Mau nyantai-nyantai Baca buku juga bisa Disini teman-teman Nah Eh barang-bara ungu Di Tokaboka Banyak bener ya guys Kita kasih karpet juga ya guys Karpetnya kuning Atau ungu guys Ungu Ungu juga bagus sih Ya boleh lah Kayak gini ya guys Nah sebelah sini Sangat-sangat kosong Dan polos Kita harus kasih lemari Lemari ungu ada gak? Oh ada dong Nah karena aku bilang apa guys Barang-barang ungu Di Tokaboka Banyak sekali ya Enak bener ya Enak bener ya menjadi Jax itu guys Mejanya pake ini Karena ungu Kursinya Pake ini juga Eh ada kursi gaming dong guys Pake kursi gaming gak? Aduh jangan deh Gini aja ya Ini lebih cocok sih Daripada kursi gaming Ngomong-ngomong kursi gaming Jadi keinget sama dekornya Kak Ani dong guys Kak Ani waktu dekor sama aku kan Pake kursi gaming Apa yang kurang Dari kamar Jax Oh iya Gak ada lampu dong guys Bentar Bentar Kasian nih Gak ada lampu dia ya Lampu 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 Aduh jangan pake lampu ini dong Masa lampunya begitu Lampu Lampu yang cocok Oh ini guys Ada beginian Nice Boleh lah Oh sama kasih ini ya Mungkin ya Yeah Gak muat teman-teman Yaudah lah Diginiin gimana Apa-apa guys Apa-apa guys Kurang Yaudah Mari kita kasih lagi Nih Tanaman lagi Tapi disini masih kosong sekali loh guys Kasih apa ya Apakah kasih sofa Oh bisa sih Nah Biar ada tamu-tamu Bisa duduk disini ya Ceritanya Oke ini adalah kamarnya Jax si klinci-klinci itu guys Udah selesai Aduh Kalau yang tengah ini sih Nanti aku jadiin tempat buat ini ya guys Kumpul-kumpul Kita skip dulu Kita pindah ke ragata Nah Ini kan Bajunya dia itu kan Antara ungu Biru-ungu-biru gitu lah guys Dan lantainya aku kasih Pinki-pinki dikit Soalnya dia itu cewek ya Feminim Elegan Gitu loh guys Ranjang yang cocok mungkin seperti ini guys Karena ragata itu sangat-sangat Imut Kiyowo Gemas gitu ya Terus Dikasih karpet Oh boleh lah Kasih karpet guys Nah Dan karena ragata itu adalah boneka Kayak boneka santet gitu lah guys ya Boneka santet Atau boneka Boneka jerami gitu Jadi nanti aku kasih tempat buat ini deh Menjahit Nah Ini buat tempat menjahitnya dia sih Ceritanya guys Terus kursinya pake ini deh Wah jadi pinki-pinki dong Tapi gapapa sih guys Soalnya ragata itu cewek Jadi tidak masalah ya Nah Lucu sih guys Aku suka banget sih sama rak-rak yang beginian itu Gemes Dan bisa buat dekor-dekor gitu sih Nah Sekarang kita isi apa nih guys Rak-raknya ini tuh Oh kita bisa isi sama ini sih Sama itu ya Benang-benangnya ragata guys Nah Mantap Jadi kalo ragata jalan sobek Dia bisa menjahit badannya dia sendiri Oke kamar ragata Seperti ini ya teman-teman Menurut aku sih Feminim Dan juga masih ada warna-warnanya ragata Ini aku kasih pinki-pinki Karena dia itu cewek ya guys Kita pindah ke sebelah sini Waduh itu kamarnya sih Kaufmo Nanti aja ya guys Itu spesial Itu spesial ya Kita buat sih Gengel dulu Gengel ya Gengel itu yang pake topeng itu loh guys ya Yang pake topeng Selalu menangis Dan badannya terbuat dari Kayak semacam Pita-pita begitu Karena pita-pita Jadi warnanya putih-putih Begitu masih bisa sih guys ya Putih Terus merah Hitam mungkin Soalnya matanya Dia itu hitam Oh pake ini guys Nah Mantap Kiri-kanannya dikasih apa nih guys Bentar-bentar Karpet dulu aja deh Karpetnya Karpet yang cocok itu Menurut aku ini Ya ini gengel sekali sih guys ya Corak-corak begitu Aku suka Lampu yang cocok Untuk gengel adalah Benernya lampu hitam ini sih guys Yes Karena matanya gengel itu hitam begitu ya Oke Taruh sini Terus di atasnya Taruh begini Ya Biar makin terang Kinclong-kinclong begitu ya guys Sekarang aku butuh sofa yang berwarna merah Aku pake yang punya restoran aja deh ya guys Soalnya warnanya sangat-sangat matching Berikutnya Ah Ini Nah Biar dia kalau ada tamu Bisa ini ya Dudu-dudu disini Sip Ini gak usah dikasih karpet lagi sih guys Udah bagus ya Sekarang Hah Ternyata kamar gengel gini doang ya Polo sekali ya guys Kamar gengel Tapi gak apa-apa ya Aku kasih dekorasi di atasnya deh guys Kan dia itu Terbuat dari pita-pita begitu ya Nih Biar makin mirip tuh Wah Cakep gak Sekarang kita pindah ke kamarnya si Kaufmo Hah Kalian tau aku dekornya kayak gimana guys Ah Benernya Simpel sekali sih ya Simpel sekali teman-teman Kita tinggal Taruh tulisan exit-exit Sebanyak mungkin Dan tulisan exit itu Ada di lampu ini guys Taraaa Exit-exit Pintu keluar Yeah Kan Kaufmo itu menjadi gila ya guys Gara-gara ini Melihat pintu keluar Exit-exit Nah kayak gini Kayak gini Oke Punyanya si Kaufmo Kayak gini aja ya guys Exit-exit-exit Dan banyak sekali sampah-sampah Kenapa? Karena udah lama gak ditempatin Oke Mari kita langsung aja lihat Dari awal ya guys Jadi ini adalah kamar pom nih Serba warna biru Dan juga merah Dan sebelah sini adalah kamarnya Jax Kalian jangan tanya ya Kak kenapa gak ada dapur Gak ada kamar mandi Iya Karena tidak muat Oke jadi jangan tanya Ini adalah komputernya Lemarinya Terus sebelah sini tuh Tempat kumpul-kumpulnya guys Berikutnya adalah tempat ragata Si boneka-boneka guys Yaitu Ada tempat jahit-jahit Serba warna biru Pink Ungu Merah Terakhir Ini tempatnya Kaufmo Jangan nanya Kenapa kok begitu Karena Kaufmo sudah sedikit gila ya guys Dan ini tempat gengle ya Super duper Simple Jadi gimana teman-teman Kalian paling suka kamar yang mana Kalian bisa komen di bawah ya Tapi kalau guys suka ada video kukalian Jangan lupa guys Dikit-dikit like Di-share dan juga di-subscribe See you guys Thanks for watching Bye-bye Bye-bye